welcome back to the channel, balik lagi sama aku Nagila, so di video hari ini aku mau bikin makeup look at the summer man, jadi kemarin tuh aku bisa nyesan aja sih guys, berkatin terus terus aku cari referensi, yang menurut aku eye looknya tuh lebih berani, lebih color pop juga dan aku nemu juga sama satu referensi yang kayak gini, dan coba untuk membuat eye look seperti itu terus aku upload di instastory aku kan, dan banyak tak spill 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 produk dan makeup apa aja yang aku pakai untuk bikin eye look seperti itu dan akhirnya sekarang aku menempatkan janjaku untuk membuat makeup looknya, so buat yang penasaran keep on watching tapi seperti biasa di mulai aku yang sama sekali nggak pakai apa-apa, tadi aku ambil skincare juga untuk skin prep aku jadi yang pertama disini aku pakai base dari Jaqueline, ini yang foundation, blue effect foundation satin coverage aku pakai shade yang kosong empat, dia nggak terlalu kental, dia juga nggak terlalu cair, jadi kayak pas di perkenaan gitu, dan aku rasa ini adalah shade yang paling pas banget untuk undertone aku dia tuh bagus banget ya, dia tuh kayak full coverage gitu, dan ini yang aku suka, dan dia tuh gampang banget untuk di blend jadi kayak langsung dipump pakai beauty blender tuh udah langsung bisa ke mix gitu foundationnya, dan dia nih satin coverage dia tuh hasilnya nggak matte gitu, dia juga nggak terlalu blowing gitu hasilnya, tapi dia di bagian pertengahan jadi kayak hasilnya tuh healthy skin gitu loh, dia bisa nutupin bekas-bekas jerawat, bekas-bekas kemerahan gitu karena di bagian sini tuh aku punya banyak brightness, jadi ini udah bisa tertupi pakai si foundationnya aja well dan dia tuh bener-bener kayak ngeblur gitu loh, pori-pori, bekas-bekas jerawat, dan kita juga udah dikasih free sponge kayak gini untuk concealer, aku pakai dari NUX Creme yang full in one sama foundationnya, tapi aku lebih suka pakai concealernya aja sih jadi kalau untuk kondisinya aku agak sedikit apa ya, kegelapan gitu loh di undertone aku, jadi kayak dia kan oksidasi juga jadi semakin lama semakin gelap, jadi aku pakai aja untuk concealernya aku pakai untuk tue cake-nya DERLUX Creme, ini aku pakai shade yang buttercream, ini bagus banget sih bisa nutupin pori-pori aku biasa tuh suka banget mengaplikasikannya dia tuh pakai brush kayak gini karena kalau menurut aku pakai brush itu agak sedikit lebih natural hasilnya dibandingkan aku mengaplikasikan ini menggunakan sponge atau beauty blender gitu loh untuk air brush, aku pakai produk NUX Creme, ini aku pakai shade yang 04 atau H Brown buat kalian yang sering nonton video aku, pasti kalian udah gak asing lagi sama benda ini karena ini sering banget aku pakai untuk membuat alis aku kalian tinggal gambar aja, dan itu langsung jadi oke alisnya udah jadi, sekarang aku mau set semuanya pakai Brocara dari SK ini aku pakai shade yang soft brown ini bagus banget untuk merapikan alis dan kelihatan alis tuh lebih berfilm gitu loh dan dia kayak ada dua spool-nya gitu bentukannya ada yang spool-nya panjang, ada juga spool-nya pendek sekarang kita next ke bagian mata, ini yang paling ditunggu-tunggu ya karena kemarin tuh banyak banget yang kepo, aku pakai eyeshadow apa dan beauty glaze, jadi aku pakai set palette ini nanti mungkin untuk contour, blush on, dan juga highlighter aku juga pakai dari palette-nya ini dan lihat dong secakap apa sih ini produk bagus banget, dan kemarin tuh aku pakai produknya tuh untuk eyeshadow-nya tuh di bagian sini karena memang ini color top banget jadi untuk base-nya, aku pakai warna pink dulu yang ini ini eyeshadownya bener-bener pigment banget aku cuma pakai ambil secuil aja dia langsung udah keluar warnanya tuh, kalian bisa lihat gak sih? ini kelihatan banget loh itu bener-bener warnanya tuh keluar banget next, disini aku mau pakai shade yang ini yang NTQ untuk bagian di dalam kelopak mata aku next, sekarang aku mau ambil warna yang master yang ini ini agak sedikit kayak ada highlighternya gitu dan aku mau taruh di bagian kelopak mata aku yang bagian luar next, aku mau ambil warna yang Cinderella yang ini untuk di bagian tertengah kelopak mata aku untuk isi bagian shimmering-nya biar lebih kelihatan hidup matanya next, aku ambil warna navy ini untuk bikin eyeliner di bagian bawah mataku aku pakai kuas yang bentuknya tuh kayak gini sekarang aku mau contour dulu dan aku pakai palette yang sama ini aku pakai yang magic yang ini untuk contour bagian tulang pipi dan kanan aku aku turut aja gak sekarang ini tuh kan pigmented banget dan aku mau ambilnya secuil aja dan dia langsung warnanya udah keluar sepaletnya bener-bener bagus banget sih perlu diapresiasi karena dia bener-bener sekeluar itu warnanya pigmented banget oke, bagian blush on aku pakai yang ini ini warnanya coco ini bagus banget sih dia bener-bener kayak natural gitu pinknya milty yang bener-bener kayak natural gitu hasilnya dan aku pakai ini untuk bagian blush on aku pink yang natural gitu hasilnya gak gonjreng nah dan kalian juga kalau misalkan pengen pakai palette yang sama kayak aku aku saranin kalian hati-hati aja pakai palette ini kalian bener-bener sepigmented itu warnanya sekuar itu highlighternya aku pakai yang wonderland yang ini ini cantik banget sih warnanya kayak highlighter yang bener-bener kayak ada shimmering coklatnya gitu aku pakai produknya Maybelline jepit dulu bulu matanya ini dia hasilnya untuk maskaranya tadi aku juga tambahin sedikit untuk eyeliner biar lebih kelatannya lebih ada keisi di bagian ujungnya bagian untuk bagian lips aku pakai yang inkluara yang lintang lip sebenernya menggunakan lip tint dari something ini yang shade keo dan ini yang warna fearless dan aku bakalan pakai ini sebagai base-nya habis itu aku tinpa pakai pelodak yang sangat tinggi terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!